Intro Pernahkah Anda dengar istilah hustle culture? Inilah gaya hidup, dimana menjadi sukses sangat bergantung kepada jumlah waktu bekerja. Lebih banyak, lebih baik. Elon Musk, salah satu tokoh yang turut mempopulerkan hustle culture. CEO Tesla dan SpaceX ini yang biasa bekerja antara 60 sampai 80 jam dalam seminggu mampu menciptakan budaya kerja seperti itu juga dalam perusahaan yang dia miliki. International Labor Organization atau ILO mengatakan bahwa di Asia Tenggara kita Indonesia menempati urutan ke-6 menurut jam kerja dalam seminggu. Sedangkan Brunei Darussalam ada di posisi pertama dengan 46 jam kerja dalam seminggu. Wow ini hal yang luar biasa tentu hustle culture menuai pro dan kontra. Apakah budaya gila kerja seperti ini produktif atau sebaliknya malah destruktif? Nah untuk membahas hustle culture saya akan ajak Anda untuk 5 menit bersama Juventia Vicky. Juventia Vicky, President of Haktiv Aid Indonesia. Panggilan akrabnya Vicky. Thanks so much for coming on Vicky. Langsung pertanyaannya. Ini hustle culture ini good or bad? Oke kalau dari pengalaman pribadi sebenarnya kita nggak bisa bilang langsung good or bad. Karena hustle culture itu tidak bisa dilihat hitam atau putih. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita itu niat ataupun punya intensi untuk menemukan keseimbangan antara keduanya. Jadi bukan yang memilih ekstrim hustle ataupun ekstrim rest yang berlebihan gitu. Karena kita semua tahu bahwa berlebihan itu tidak baik. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita secara aktif mencari cara untuk menyeimbangkan keduanya. Karena itu possible sebenarnya. Tapi setiap individu maupun company punya caranya masing-masing. Jadi maksud Anda ini masih ada manfaatnya gitu daripada resikonya. Pasti. Kalau kita lakukan di tempat kerja. Masa sih? Kalau gitu manfaatnya apa nih hustle culture? Tolong kasih tahu ke kita. Oke. Jadi kan hustle culture itu kan ngomongin etos kerja. Di mana secara terus menerus kita berusaha untuk produktif dengan harapan kita itu bisa mencapai sebuah tujuan. Saya itu pernah muda gitu ya. Jadi saya pernah di masa karir di mana saya baru mulai. Di situ saya harus memastikan bahwa saya bisa terlihat ataupun dilihat di compare dengan orang-orang yang lain. Sehingga saya bisa mencapai karir yang saya inginkan. Sehingga saya harus memastikan saya produktif, kerja, melihat harus seperti apa. Tapi semakin beriring berubah season saya, karir saya semakin berkembang, ada beberapa point of view yang harus dipikirkan. Yang menarik adalah saat orang berpikir mengenai hustle culture, terus saat kita berusaha untuk menggambungkannya dengan rest, mereka berpikir, oh itu berarti neken rem kalau misalnya ada mobil. Berhenti semuanya. Tapi sebenarnya saya melihat saat kita memiliki hustle culture, rest itu equally important karena rest itu kalau ibarat mobil, itu kayak kita ngisi bahan bakar gitu. Sehingga itu membuat kita bisa perform better dan juga apa yang kita inginkan pun bisa lebih cepat tercapai karena secara mentalnya kita, secara pola pikirnya kita lebih sehat karena kita punya inan fresh. Oke sebentar. Sehingga kita lebih produktif. Oke sebentar Vicky, tadi Anda mengatakan ada niat di sana, ada balancing di sana, sehingga ini ada mempertimbangkan kesehatan mental juga. Tapi bagaimana antara kesehatan mental dengan kebahagiaan karyawan dan juga budaya kerja yang sehat, tapi tetap produktif gitu dengan hustle culture ini? Oke, jadi sebenarnya itu strategi dari perusahaan yang mungkin disclaimer-nya adalah setiap industri akan berbeda. Kalau saya boleh share apa yang terjadi di activate sendiri, kita itu ruang dasarnya kita adalah 9 to 6 work. Jadi intinya 9 pagi sampai jam 6 sore kita berusaha seproduktif mungkin. How we do that? Dengan kita menggunakan berbagai macam tools, kita menggunakan teknologi supaya kita bisa mengotomisasi beberapa tugas-tugas sehingga kita bisa lebih fokus untuk sesuatu yang lebih esensial. Sehingga memungkinkan. Ya sorry, artinya ada kolaborasi antara kita dengan teknologi yang kita kuasai begitu? Pastinya, pastinya. Teknologi kan ada sebenarnya untuk memudahkan hidup kita sebenarnya. Menyelesaikan sebuah masalah. Sehingga di activate sendiri itu memungkinkan 9 to 6. Peraturan kita melakukan setelah jam 6 ada WhatsApp, jangan dibalas ya. Apakah bisa disiplin nggak itu? Karena biasanya kan teknologi kadang-kadang malah jadi satu hal yang membuat tidak fokus. Bisa, tapi itu semua harus dibuat dari leadersnya. Karena ini ngomongin nggak cuma masalah SOP, tapi masalah culture. Kita bisa tulis di SOP 9 to 6. Tapi kalau kita sebagai leader tidak memberikan contoh, bagaimana mungkin timnya kita akan melakukan hal yang sama. Secara nature, tim pasti mau merespon leadersnya pada saat menghubungi dong di luar jam kerja. Jadi secara leader pun kita harus bisa mendisiplinkan diri dengan apa yang kita lakukan. Begitu juga dalam hal penggunaan teknologi. Bagaimana kita mendisiplinkan diri untuk bisa menggunakan teknologi sesuai dengan tujuan yang memang kita sudah set di awal. Yaitu untuk memastikan bahwa employee-nya kita punya well-being saat bekerja. Berarti format from the top to below ya? Betul. Karena culture selalu dibuat dari atas. Tapi apa sih yang buat terusnya? Ini penasaran ini. Apa ada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan Anda pribadi, lalu kemudian itu bisa menjadi contoh yang bisa dilakukan juga oleh tim? Sampai saat ini? Yes. Saya itu working mom. Bisa dibilang baru ya, mungkin untuk ada di luar sana, ibu-ibu bekerja, mungkin ada yang lebih ekspert. Tapi dengan adanya balance ini, saya bisa melakukan keduanya. Saya nggak harus memilih apakah saya harus berhenti kerja, ataukah saya harus ngurus anak. Tapi saya merasakan banget pada saat saya waktu lagi hamil, the most frequent questions yang ditanyakan saya sebagai calon ibu adalah, will you quit your job? Itu pertanyaan yang dasar dan quite shock. Is it something that I have to choose? Tapi dengan adanya company dan culture yang ada di Haktivet, memungkinkan saya untuk ada keduanya. Support yang diberikan oleh company, karena itu sudah menjadi sebuah culture yang memungkinkan saya untuk bisa, oh, anak saya punya rehearsal. Saya diberikan kebebasan untuk, oh yaudah, just go, watch your kids, that's your family, you have to prioritize it. Because we already have a way, di mana caranya, walaupun elu pergi 2 jam nonton anak elu, gitu ya, works itu bisa. Karena kita sudah set sebuah sistem, kita sudah set sebuah culture, kita sudah set sebuah major communication line, yang memungkinkan itu semua. Oke, di terakhir, 3 menit terakhir nih, saya dapat bonus untuk Anda, Vicky. Saya langsung rangkum pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan management? Strategi yang tepat, yang aplikatif, untuk bisa menyeimbangkan yang Anda sampaikan tadi. Sekaligus Anda sampaikan power statement Anda untuk konklusinya, silakan. Oke, buat para management, first thing first, we are dealing with human, so people should be the first priority. Setiap industri punya kesulitan berbeda-beda. Jadi, tipe employee pasti akan berbeda-beda berdasarkan industri. Jadi, first, understand your people first, so you will know how you're taking care of them. Because we always believe, saatnya taking care of the people yang ada di dalam tima kita, mereka pasti akan taking care of our business. Jadi, first, taking care of the people, and then you will figure out what type of way yang memang sebenarnya pas buat industri, dan juga for your team, and eventually, itu akan bisa ngebantu untuk grow. Jadi, suggestion saya, baik buat company, ataupun mungkin buat teman-teman yang sedang bekerja, untuk bisa mencapai sebuah sebuah peralatan work-life balance, itu kombinasi. Ini bekerja dua arah, nggak bisa masing-masing. Jadi, dari segi individu, employee pun juga harus bisa secara aktif menyuarakan sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan, dan juga untuk management, harus bisa belajar mendengarkan, sehingga bisa tercipta sebuah safe environment untuk berdiskusi, untuk mencapai sebuah solusi yang tepat buat both, dan eventually bisa ngebantu individu ataupun perusahaan itu untuk grow. Wow. Terima kasih banyak, Jeventia Vicky, President of Active Aid Indonesia untuk Cahaya Bagi Negeri. Sukses untuk Anda dan juga tim. Thank you. Kesuksesan akan menunggangi kerja keras, dan orang yang tidak mau kerja tentu akan segera dicari penggantinya. Namun, Anda harus memastikan bahwa apa yang Anda raih adalah kesuksesan sejati, yaitu yang diutamakan adalah istri dan anak. Dan pasti, pekerjaan Anda akan ikut menjadi sukses kelahan. Seorang anak yang putus sekolah pasti dipandang rendah. Kita saksikan kisahnya. Pada waktu itu, saya juara umum. Memang saya sampaikan kepada Bapak, bahwa Pak, saya dapat juara umum. Saya mau lanjut sekolah. Cuman Bapak saya terdiam. Jadi, waktu saya putus sekolah, usia 12 tahun itu kan tamat SD ya. Saya bukan di rumah, jadi saya bekerja. Bekerjanya jadi pengasuh, terus jaga, jadi pembantu rumah tangga gitu. Dan itu sangat-sangat menyedihkan sekali lah pada masa itu. Waktu kami ada Bapak aja gitu, kami 11 orang ya, 9 anak, 1 mamak, 1 bapak. Kami kekurangan. Apalagi pada peristiwa Bapak meninggal, itu membuat titik paling rendah dalam kehidupan saya secara ekonomi. Jadi, mama ditinggal sebagai seorang janda dengan 9 orang anak, nggak ada pekerjaan. Dan rumahnya numpang. Ketika Bapak meninggal itu, habis semua harapan kita. Saya berkata, Tuhan, kenapa Tuhan ciptain saya seperti ini? Sementara di sisi lain ada orang yang kaya, cantik, pintar, dan semuanya mereka bisa ambil dengan terima dengan gampang, dengan mudahnya. Sementara saya anak orang miskin, nggak bisa sekolah. Di situlah yang membuat saya sedikit pernah meragukan Tuhan ya, secara jujur aja gitu. Tetapi saya mengingat perkataan Bapak sebelum meninggal, dibilang gitu, Santi, apapun yang terjadi, jangan tinggalin Tuhan. Jadi, itulah yang membuat saya bangkit lagi, ingat. Nggak boleh tinggalin Tuhan, apapun yang terjadi. Sekalipun, saya seorang anak perempuan yang tamat SD, yang nggak dianggap dunia nggak pemanda. Dan ketika kita hidup takut akan Tuhan inilah harapan ya, jadi ada harapan yang tetap kami percayai bahwa segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan. Dan satu kali ketika kami sedang berdoa bersama, saya mendapatkan sebuah mimpi gitu. Saya melihat seperti ada ladang yang sedang menguning gitu, kayak siap untuk panen. Dan seketika itu saya berdiri di depan itu, saya menoleh ke samping kanan saya, di situ saya melihat ada meja dengan berbagai macam alat yang tajam-tajam tuh. Saya dalam hati berkata bahwa, ah ini alat yang mau dipakai buat panen. Waktu saya selesai berkata seperti itu, tiba-tiba saya melihat ada sekelebat bayangan dari belakang saya, tapi nggak menuju ke tempat alat-alat itu. Tetapi dia justru serong ke sebelah kiri, merunduk, mengambil sebuah alat yang kayak sudah dibuang orang, yang kayak nggak dipakai orang. Dan saya dengan jelas pada waktu itu, saya mendengar orang ini memperbaiki alat itu. Kayak bunyi tangtong, tangtong, tangtong. Seperti itulah. Pokoknya seperti alat yang diasah gitu, ditempa, diasah. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang ini gitu, sosok ini, memakai alat itu untuk panen. Pada waktu itu saya sadar, dan sejak saat itu saya percaya bahwa, apa yang tidak dilihat oleh manusia, yang dibuang oleh manusia, yang dipandang sebelah penta, ketika di tangan Tuhan, itu mampu dipakai untuk menjadi berkat. Sejak saat itu saya berkata bahwa, saya siap untuk jadi berkat. Dan waktu itu saya putuskan, saya berhenti jadi ART. Saya berkata bahwa Tuhan, saya mau yang lebih. Saya diambil orang untuk diajak kerja lah gitu. Waktu saya bilang, Tuhan, nggak gampang. Tuhan bilang kan kamu yang minta di-upgrade. Jadi kamu harus meng-upgrade diri kamu. Saya merasa saya bersyukur, karena proses sekali lagi yang Tuhan izinkan untuk saya, secara pribadi, dan tentu saudara-saudara saya, itu boleh kami lewati. Dan kalau dibilang, bagaimana prosesnya itu yang tidak mudah itu, tetapi kami semuanya tidak menyerah. Secara ekonomi keluarga kami, sudah tidak kekurangan ya. Ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa, orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Nah, yang baiknya itu menurut siapa? Kadangkan kalau menurut saya, ini nggak baik. Tapi menurut Tuhan itu baik, San. Jadi, penghiburan saya satu-satunya ketika saya merasa lelah, merasa lemah, merasa nggak berdaya, merasa dunia ini seperti tidak mendukung ya. yang menjadi titik di mana saya tetap kuat adalah Tuhan. Ya, Allah menciptakan manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman pemberian Allah. Tercatat dalam kejadian pasal 2.15. Artinya apa? Artinya, apa yang kita usahakan? Pekerjaan. Itulah anugerah Allah, betul. Tetapi, kita harus lihat bahwa, baik pekerjaan rohani atau non-rohani, sebenarnya nggak ada bedanya. Karena pengkotbah 9 dan 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Tapi perlu diingat, bahwa firman Tuhan juga bilang, apapun juga yang kita perbuat nih, perbuatlah dengan segenap hati kita. Seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Artinya apa? Artinya, kita jadikan Tuhan sebagai landasan, dasar, dan titik awal kita, ketika kita masuk dalam pekerjaan kita, ataupun sedang kita kerjakan. Saya percaya, kita akan tekun dengan, dan giat itu bukan karena kita itu punya ambisi semata. Tetapi, kita sadar bahwa, ini saya kerjakan, atas nama Tuhan. Dan Tuhan sudah menganugerahkan, taman. Siapa itu taman? Istri, suami, suami, anak-anak, keluarga kita. Mereka juga harus kita pelihara. Tapi bagaimana kalau kita pelihara, kita tidak menjaga kesehatan tubuh dan jiwa kita. Dengan demikian, disinilah kita, harus bisa belajar untuk memastikan, kesuksesan kita, harus jadi berkat, bukan cuma untuk diri sendiri. Tetapi juga untuk keluarga dan orang lain. Secara manusia, banyak yang kecewa sama Tuhan. Tapi saat ini, saya mau mengajak Anda, yang menyaksikan, dan mendengar saat ini, bahwa, kita ini tidak bisa, tanpa pertolongan Tuhan. Apakah selama ini, Anda juga sudah mulai renggang, bahkan sudah lama tidak berdoa, karena apa? Karena Anda begitu berjuang, untuk memastikan pekerjaan Anda berhasil. Ijinkan saya, mengajak Anda berdoa. Anda cukup perlu taruh tangan di dada Anda. Pejamkan mata, bersama-sama dengan kami di sini, saya akan berdoa untuk Anda, dan percayalah, roh Allah akan mengurapi Anda. Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa, apa yang kami bahas sepanjang ini, akan menjadi titik terang, bagi yang menyaksikan. Bagi Anda, yang sedang memperjuangkan, bingung bagaimana menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga, dan juga hubungan pribadimu dengan Tuhan. Saat ini, aku berdoa, kiranya roh kudus Tuhan, akan mengurapimu. Ia akan mengurapi, dan menyentuh hatimu. Bukalah hatimu, dan izinkan perasaan, yang penuh dengan damai sejahtera itu, tinggal dalam hatimu. Itulah roh kudus, yang sedang berhembus, dan menyapa engkau. Dan aku juga berdoa bagi Anda, yang sedang memikirkan, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan terobosan dalam pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau membuka diri, dan mengizinkan Allah bekerja dalam hidupmu, maka mulai saat ini, kuasa itu bekerja. Dan ketika engkau bekerja, bersama dengan kuasa Allah menyertaimu, percayalah, niscaya, engkau akan mendapatkan terobosan, dan pekerjaanmu akan berhasil. Aku juga berdoa Tuhan, bagi Anda, yang sedang mencari pekerjaan, yang belum mendapat pekerjaan, andalkan Tuhan. Sebab, bagi yang takut akan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan, tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Tuhan akan memberikan pekerjaan tepat pada waktunya. Dengan demikian, engkau akan melihat bahwa usaha manusia yang terbatas, akan menjadi tidak terbatas, ketika Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena dia selalu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasamu. Kami percaya, sesuatu pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apapun keadaan Anda hari ini, saya percaya, ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Lakukanlah hari ini, cari dia, datang kepadanya. Karena Yesus bersedia untuk memilihkan kehidupan Anda. Di layar Anda, tertera nomor counseling center CBN, ceritakan apa yang Anda alami, dan tim kami sangat tersedia untuk berdoa, dan menguatkan Anda sekalian. Bagaimana jika perubahan kecil dalam pendidikan, bisa membuka dunia baru bagi seorang anak? Ikuti perjalanan Marisa berikut ini. Hari ini, ceria dan bahagia mewarnai wajah anak-anak paut Super 5 Gemit Betes Datarus NTT. Mereka sedang merayakan kelulusannya. Salah satunya adalah Marisa, yang mengalami banyak perubahan sejak ia masuk paut. Dulu, Marisa adalah anak yang suka menangis dan kurang mandiri. Nama saya Marisa. Kita biasakan bangun, kalau bangun jam-jam tujuh, tapi mulai dia masuk sekolah, kita sudah bangun jam setengah enam, sudah bangun. Mandi juga, karena bisa mau mandi sendiri, harus kasih mandi, siap kasih di air. Kehadiran paut di Gereja Gemit Betes Datarus, menjadi kabar gembira bagi orang tua Marisa saat itu. Marisa adalah anak yang paat dan cerdas, dengan bimbingan dan kasih sayang dari guru-guru paut Super 5, ia menyadari kalau ia harus berubah. Kita bisa mandi sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri, cuci tangan, berdoa, makan sendiri. Saya mulai icak sekolah di paut, sebelum satu tahun, baru beberapa bulan, dia sudah ada perubahan. dia pulang, sudah bisa, ini apa, salam, salam semua, dipuung maupan, merubahin semua, terus orang tua, terus sudah bisa belajar berdoa, memakan juga berdoa, terus malam mau tidur juga, mulai berdoa. Kerjasama dengan orang tua, harus kerjasama dengan orang tua, supaya di rumah harus diajarkan untuk, nulis, berhitung, karena kan di sekolah cuma 2 jam, lebih banyak waktu itu di rumah. Waktu masuk, berapa bulan saya, dia sudah bisa, hitung dari 1 sampai 20, terus dia bisa berhitung, tambah kurang. Kan di rumah tiap hari, beta biasa belajar dia, tambah kurang, jadi dia hobi, kalau berhitung dia hobi, matematika dia suka. Selama saya mengajar di sini, selama satu tahun mengajar di sini, saya sangat senang, karena banyak perubahan yang dialami oleh anak-anak, Dari segi pendidikan, anak-anak mengalami banyak perubahan, yang belum, dari awal anak-anak yang belum bisa mengenal huruf A, B, C, dan seterusnya itu mereka bisa menulisnya, karena kita setiap hari itu melatih mereka untuk menulis. Kehadiran PAUT Super 5 Gemit Betes Datarus, tidak lepas dari komitmen dan kegigihan para guru, dalam mengikuti pelatihan dari CBN, hingga mereka berhasil membimbing anak-anak ini, dan mewisuda angkatan pertamanya. Ya, ikut berhatihan, Super 5 menolong dalam mengajar, karena banyak karakter anak-anak yang harus kita ngadapi, ada yang sampai lompat jendela, apa yang harus kita buat, kita harus tegur, tegur mereka, nasihat. Anak usia dini adalah saat yang paling tepat, untuk memuridkan anak, sehingga mereka bisa bertumbuh menjadi generasi yang berkarakter Kristus, dan berkembang secara holistik, yang siap dengan tantangan zaman. Mari, dukung Super 5 dalam memuridkan anak-anak usia dini. Terima kasih Super 5. Super 5. Ya, keren ya, luar biasa. Keterlibatan paut Super 5 dalam kisah Marissa, hanyalah salah satu, dari bagian yang begitu banyak di pelayanan CBN, yang telah dilakukan. Dan di balik semua pelayanan CBN, ada dukungan para mitra CBN. Siapapun bisa turut ambil bagian dalam pelayanan CBN. Karena itu, bergabunglah menjadi mitra CBN, dengan klik website donasi.jawaban.com, Anda akan dibawa kepada form pendaftaran sebagai mitra, atau scan QR code yang ada di layar, dan untuk bisa menggunakan e-wallet Anda. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin, diberi kelimpahan. Amsal 13, ayat yang keempat. Semoga perbincangan kali ini, semakin menginspirasi Anda, untuk melangkah menuju hari depan, yang penuh harapan. Like dan share video ini, dan subscribe channel Jawaban. Dan saya Maria Kesmetan. Saya Andi Othniel. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, Super 5. Wow. selamat menikmati